Perlu kita perbaiki bahwa kencing yang benar itu adalah jongkok, apa hikmahnya? Satu, nanti insya Allah saya akan kupas hikmah daripada kedokteran. Bagaimana cara jongkoknya? Yang pertama adalah seseorang kencing jongkok itu, saya ngadep ke sana, ini posisi kaki belakang. Jadi, maaf bukan begini. Bukan kaki ini rata, tidak, bukan begini. Ini. Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan ke belakang, dengan cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesia ini apa ini? Bokong atau pantat, gak punten, ya di masjid, tapi saya sampaikan gak apa-apa ya. Ini, terus kemudian diletakkan di sini. Nanti saya ngadep ke sana, yang ini. Ini jadi seperti ini. Mongkok, kalau ada yang langsung praktek gak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian, saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Celek, ini tadi di belakang. Begini. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini gak boleh duduk gini. Jangan begini. Ini najis semua. Jadi, ini. Mongkok, latihan pak. Belum tentu bisa. Nanti ini berhubungan dengan toharo. Kalau kencingnya gak beres, wuduknya pasti gak beres. Kalau wuduknya gak beres, sholatnya gak beres. Ini. Terus kemudian yang kedua. Kalau posisi seperti ini, maaf. Seperti ini. Maka, tadi posisinya seperti ini. Dia juntit begini. Sehingga, setelah ini habis. Dari kantong kencing habis. Maka, dia masih ada sisa. Di sini. Masih ada sisa di sini. Di saat nanti saya, ini praktek, saya praktekkan. Kencing berdiri. Saya coba. Kamar mandi. Saya kencing berdiri. Banyak kan? Di tempat-tempat itu kan kencing berdiri. Yang dibuat kayak gini itu kan? Banyak pak. Terus kemudian, Saya coba sampai habis. Habis sudah saya lihat. Habis betul. Kemudian, Saya ambil tisu. Saya ambil tisu, Saya letakkan. Di sini. Saya ingin coba. Saya letakkan. Kemudian, Di saat saya ruko. Saya coba di kamar mandi, Saya ruko. Ternyata, Ini dapat tekanan. Basah tisu. Basah. Bagaimana kita sholat? Tapi, Tidak terasa. Kenapa? Karena dia sudah lewat dari klep. Kita pakai celana dalam. Ya, Pakai celana dalam dari katun. Dari katun atau dari kain. Kira-kira tampak enggak? Enggak tampak. Tapi celana dalam kita basah dari urin. Najis enggak celana dalam kita. Bagaimana sholatnya? Bagaimana wuduknya? Ini yang kita lupa. Bagaimana cara benar yang benar. Jadi, Satu tadi jongkok. Kemudian yang kedua, Posisi pundak. Ini pundak kita. Ini bukan lurus. Kalau lurus, Dia masih segini. Maka dijatuhkan. Ini. Dijatuhkan. Jadi, Ini seperti ini. Bukan lurus begini. Bukan lurus. Tetapi ini. Ini jangan gini. Ini jangan gini. Nah, gini. Duduknya enak banget. Ini kemudian dijatuhkan. Nah, Di saat dijatuhkan itu. Maka, Posisi kelep tadi yang seperti ini. Dia akan turun ke bawah. Dia akan turun. Serat. Akan ngadep ke bawah. Sehingga, Dia akan keluar habis. Serat. Akan. Habis. Ini. Yang kedua adalah seperti ini. Ini enak banget. Setelah selesai habis. Kencing. Habis. Terus kemudian. Kadang-kadang masih tersisa. Masih tersisa. Itu boleh digoyang. Tidak perlu berdiri. Boleh digoyang. Enak. Digoyang. Karena posisi seperti ini tadi. Apabila kita goyang. Set dia berubah. Berubah. Dia akan keluar lagi. Jadi cukup. Ini saja. Celak. Pelak. Langsung dia keluar. Dua, tiga kali tidak apa-apa. Insya Allah dia akan habis. Setelah selesai seperti ini. Selesai seperti ini. Yang kedua adalah. Hendaklah berdehem. Hendaklah berdehem. Ini yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah berdehem. Bagaimana cara berdehem yang benar? Ini juga penting. Berdehem yang benar itu bukan. Bukan. Berdehem yang benar itu perlu belajar. Bagaimana cara berdehem yang benar? Set adalah dengan cara tarik nafas. Di saat ini tarik nafas. Di saat seseorang tarik nafas. Ini paru-paru mengembang. Kemudian ini ada batas antara rongga dada. Sama rongga perut. Ini ada namanya diafrahma. Diafrahma itu pembatas. Di saat seseorang tarik nafas. Itu seperti mangkuk atau piring. Atau cakram. Di mana dia akan lurus. Jadi dia parahma di saat kita naik nafas. Naik ini. Lurus. Terus kemudian di saat kita hentakkan. Dia akan. Begini. Di saat begini. Dia akan menekan rongga perut. Kemudian dia akan menekan daripada kantong kencing. Sehingga yang ditekan adalah. Pus. Pus. Dia akan keluar. Tetapi kalau. Let go. Nekini. Belum. Jadi. Tidak keluar. Gampang ya. Seolah-olah gampang. Saya belajar berdehem itu 15 hari. Yuk. Bagaimana cara berdehem yang benar. Saya merupakan.